Intro This is our year Alasan puasa gelar MU selesai di musim 2022-2023 Benchester United punya misi besar di musim 2022-2023 Setan merah bertekad untuk menyelesaikan puasa gelar mereka Puasa gelar Manchester United semakin panjang United terakhir kali memenangkan trofi juara pada tahun 2017 silam Saat mereka memenangkan Liga Eropa Jika kita bicara masalah trofi Premier League Puasa gelar MU jauh lebih lama Jika United tidak memenangkan trofi juara itu di akhir musim Bahkan mereka genap 10 tahun tidak memenangkan kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut Eric Ten Hag yang ditunjuk sebagai manajer MU sadar penuh akan hal ini Sang manajer akan mengupayakan agar dehaga akan trofi juara MU itu selesai di musim ini Alasan pertama mengapa Manchester United akan memenangkan trofi juara di musim ini Karena mereka saat ini mengawali lembaran baru dalam sejarah tim mereka Di bawah komando Eric Ten Hag, United akan move on dari performa buruk mereka pada musim lalu Sehingga mereka lebih termotivasi untuk meraih trofi di musim ini Di sisi lain, para pemain diyakini bakal bekerja lebih keras di musim ini Mereka ingin merebut hati Ten Hag agar bisa jadi pemain inti setan merah MU juga bisa menatap optimistis musim 2022-2023 Karena sang manajer punya rekor yang bagus dalam memenangkan trofi Sang manajer punya rekam jejak yang apik di Ayak Ia berhasil mempersembahkan lima trofi juara untuk tim papan atas Belanda tersebut Ia juga sosok yang menyudahi puasa gelar R.I. Divisi Ayak yang berjalan lima tahun Dan puasa gelar KNV B Cup yang berjalan sembilan tahun Jadi MU bisa berharap banyak pada sang manajer Transfer Frankie De Jong ke Manchester United Alot karena campur tangan La Liga Ada kabar menarik terungkap mengenai saga transfer Frankie De Jong Transfer ini dilaporkan berjalan Alot karena campur tangan La Liga Sudah satu bulan terakhir Manchester United menjalin komunikasi dengan Barcelona Setan merah ingin mendatangkan Frankie De Jong ke Old Travel Damus selama satu bulan berlalu tidak ada tanda-tanda sang gelandang akan merapat ke MU Ini disebabkan telah terjadi negosiasi yang Alot terkait transfer ini ESPN melaporkan bahwa Barcelona sebenarnya sudah siap melepaskan De Jong Namun mereka tidak bisa melakukan itu karena campur tangan La Liga Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sebenarnya sudah bisa mendatangkan De Jong Karena tawaran mereka itu dilaporkan sudah memenuhi harapan Barcelona MU dilaporkan mengajukan tawaran terbaru bernilai 70 juta euro Angka ini ditambah dengan klausul et on senilai 15 juta euro Barcelona menurut laporan ESPN sudah menerima tawaran tersebut Namun mereka tidak bisa melakukan itu karena campur tangan La Liga Laporan itu mengklaim bahwa La Liga diam-diam menyetir aktivitas transfer Barcelona Mereka memerintahkan Barcelona untuk menolak tawaran United tersebut La Liga memerintahkan Barcelona untuk tetap pada rencana awal MU didesak membayar 85 juta euro plus et on senilai 20 juta euro Laporan yang beredar menyebutkan bahwa MU sudah menetapkan deadline untuk transfer ini Mereka ingin transfer ini paling lambat selesai sebelum mereka terbang ke Thailand Pada tanggal 12 Juli nanti Ayak beri MU ultimatum soal transfer Anthony dan Martinez Benchester United kabarnya mengincar dua bintang Ayak Amsterdam Anthony dan Lisandro Martinez Setan Merah mendapatkan ultimatum dari raksasa RI Divisi tersebut MU coba menggerogoti skuad Ayak pada musim panas ini Kepindahan Eric Tenha ke Old Trafford yang sebelumnya melatih Ayak menjadi pemicunya Dua bintang Ayak yang diincar adalah winger Anthony dan back Lisandro Martinez MU memang butuh tambahan pemain di sektor itu guna bersaing musim depan Ada kabar tak mengenakan buat MU dalam upaya menggait dua bintang latin tersebut Menurut Mirror, Ayak tak berkenan jika harus melepas dua bintang yang tersebut sekaligus Kondisi itu membuat Tenhaq harus memilih salah satu apakah Anthony atau Lisandro Martinez yang bakal diboyong ke Manchester United Untuk Anthony, MU kabarnya hampir sepakat soal transfer di angka 40 juta pounds Pemain 22 tahun itu dirasa bisa menambah kekuatan direct devil di sektor sayap Anthony sendiri bersinar sejak dilatih Tenhaq dengan bisa membuat 22 gol dan 20 asis di Ayak Sementara untuk Lisandro Martinez, MU tampaknya harus bersaing dengan Arsenal Mariam London juga tertarik merekrut back asal Argentina Dan kabarnya siap menawar sebesar 30 juta euro untuk memboyongnya Aston Villa relakan sang gelandang pindah ke Manchester United MU membutuhkan beberapa gelandang baru di musim panas ini Pasalnya setan merah ditinggal 4 gelandang di musim panas ini Sehingga mereka butuh tambahan tenaga di sektor itu Salah satu nama yang beberapa kali disebut jadi incaran MU adalah John McGinn Gelandang Aston Villa ini dinilai punya kemampuan yang dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah setan merah Football Insider mengklaim bahwa MU berpotensi mendapatkan jasa McGinn Aston Villa dilaporkan membuka diri untuk menjual sang pemain Laporan itu mengklaim bahwa Aston Villa awalnya enggan menjual McGinn Namun sekarang mereka berubah pikiran Ini disebabkan Villa belanja cukup besar di musim panas ini Sehingga neraca keuangan mereka jadi tidak seimbang Alhasil Stephen Gerrard harus menjual salah satu pemain yang di musim panas ini Mengingat stok gelandangnya cukup berlimpah Bahkan McGinn dilaporkan jadi salah satu yang bakal dijual sang manajer Berurut laporan tersebut Aston Villa sudah menghubungi Manchester United Mereka menunggu tawaran setan merah untuk sang gelandang Villa dilaporkan sudah menetapkan harga jual sang gelandang Mereka menginginkan sekitar 40 juta pounds untuk pemain tim Nascotlandia Damundu Villa dikabarkan siap menegosiasikan harga tersebut bersama MU di bursa transfer kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih